Intro Selamat siang Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam program isu dialog. Kali ini kami akan membahas tentang pengawasan pilkada di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini melanda tanah air. Di mana saat ini pihak Bawaslu juga adalah bagian dari pengawasan soal COVID-19 di PKP U6. Nah saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Bawaslu Toraja Utara Bapak Andarias Duma untuk membahas terkait dengan tahapan pilkada melalui pengawasan. Pertanyaan pertama itu bagaimana kemudian Bawaslu Kabupaten Toraja Utara ini melakukan pengawasan di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab terkait dengan pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan sekaitan dengan ada berapa elemen penting yang menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan pilkada. Itu yang pertama adalah didukung oleh elemen regulasi yang jelas dan tegas. Nah, di dalam regulasi itu sudah jelas ada Undang-Undang 10-2016, kemudian diturunkan lagi ke teknisnya yaitu peraturan KPU dan setelah itu peraturan Bawaslu. Nah, ketika peraturan KPU itu turun, itu kan sudah jelas aturan-aturan setiap tahapan di dalam. Nah, turun lagi peraturan Bawaslu yang mengawasi seluruh tahapan proses yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Nah, elemen yang kedua yang sangat menentukan di situ adalah penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, penyelenggaraan pemilu itu ada tiga, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang mempunyai tugas depoksi yang berbeda-beda. Nah, misalnya teman-teman KPU itu bertugas sebagai penyelenggaraan teknis. Kemudian Bawaslu bertugas sebagai pengawas. Kemudian DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu itu bertugas untuk mengawasi kode etik penyelenggaraan pemilu antara KPU dan Bawaslu. Nah, kemudian yang berikut adalah elemen ketika yaitu peserta pemilu yang, ya, ini sangat menentukan peserta pemilu. Peserta pemilu, ya, ialah partai politik dan pasangan calon. Ada juga, ya, tim sukses nanti. Nah, di sini sangat menentukan ketika pasangan calon atau peserta pemilu itu mematuhi seluruh aturan yang ada, saya kira, apa namanya, proses penyelenggaraan pilkada itu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemilih masyarakat yang menentukan. Karena yang akan memilih adalah masyarakat itu sendiri. Jadi, masyarakat itu ya paling tidak mempunyai hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan dipilih nanti. Nah, ini ada empat elemen yang menentukan sukses, tidak hanya suatu pilkada. Kemudian pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana beran bawas lu dalam melakukan pengawasan dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, ini pertama kami sampaikan bahwa ketika perpuduan nomor 2 2020 keluar, tentunya kami dari pihak bawas lu secara otomatis, karena ini sudah keputusan politik, ya, karena PANWAS etohok kami kemarin itu dinoaktifkan dua bulannya PANWAS secamatan dan PPL, sehingga di bulan Juni itu kami aktifkan PANWAS secamatan dan pengawas tingkat keluruan desa untuk melakukan tugas pengawasan. Nah, sekaikan dengan itu, dengan keluarnya PKPU nomor 6 2020 terkait dengan tahapan pilkada dalam pandemi COVID-19, yang intinya di situ semua tahapan pilkada itu di PKPU nomor 6 2020, itu jelas ada aturannya. Nah, ketika keluar PKPU nomor 6 2020, tugas bawas lu bertambah lagi, tugas dulunya hanya satu, sekarang tugas bawas lu selain harus memastikan bahwa seluruh proses tahapan protak yang ditentukan dalam PKPU nomor 6 itu, apakah itu sudah memenuhi sesuai dengan protak, prosedur yang ada. Nah, setelah keluar PKPU nomor 6 2020, ini keluar peraturan bawah selu nomor 4 2020 sekaikan dengan pengawasan protak COVID-19. Jadi ini bersamaan, jadi petunjuk teknis protak COVID-19 keluar, pengawasannya dari bawah selu keluar. Nah, jadi di sini, terang bahwa selu di situ dalam penanganan, pengawasan PKPU nomor 6 terkait dengan penerapan protak COVID-19, sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, saya kira kami dari bawah selu tetap mengedepankan terkait dengan pencegahan, pencegahan, yaitu pencegahan terhadap, ya jangan sampai terjadi terlambaran-terlambaran terkait dengan protak COVID-19. Nah, bagaimana kemudian bawah selu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada tahun ini, yang kemungkinan besar akan dilakukan secara daring atau melalui virtual? Ya, tentunya sekarang bawah selu tetap berpadaman pada tugas bawah selu, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, dalam PKPU 6 2020 dan perbawah selu 4 tahun 2020, tentunya kami dari bawah selu dan sekarang sudah berjalan terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan pilkada yang dilakukan apakah dapat koordinasi atau apa dalam bentuk daring, ya. Saya kira ini kami dari bawah selu tetap melakukan tugas kami sesuai dengan tupuksi kami terkait dengan pengawasan-pengawasan. Nah, ini kan nanti Pak pasti akan banyak informasi-informasi yang mungkin saja menyerang. Satu sama lain, nah bagaimana kemudian bawah selu, apakah itu bagian dari pengawasan yang harus dilakukan bawah selu melalui media sosial ini yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh tim sukses karena akan berkampanye melalui media sosial, Pak? Ya, tentunya kami sekali lagi kami dari bawah selu tetap berpedoman pada aturan yang ada. Jadi ketika aturan dari KPU-PKPU, contohnya misalnya masa kampanye, kan di dalam masa PKPU kampanye itu pasti akan sudah diatur terkait dengan bagaimana melakukan kampanye lewat daring, bagaimana melakukan misalnya pergi mendaktar, bagaimana pengawasan terkait dengan Facebook-Facebook. Nah, sekarang kita tidak menutup mata bahwa mulai sekarang itu adakan di media sosial terkait dengan mungkin menyerang person-person tertentu. Dan tertentu, tetapi ini sangat sulit karena rata-rata di media sosial Facebook itu adalah akun palsu. Nah, kemarin kami melakukan rapat koordinasi dengan Sentra Kakumdu, Teraja Utara, dari pihak kejaksaan dan kepolisian, dan itu sempat kami bicarakan terkait dengan akun-akun palsu itu. Nah, kebetulan kemarin Pak Kasat Reskrim, kami sampaikan bahwa tolong dari pihak cyber kepolisian untuk cepat dan tangkap ketika ada informasi-informasi yang kami sampaikan yang bersangkutan. Jadi, saya kira aturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara taring, online, saya kira jelas aturannya nanti dan kami tetap akan fokus, kami tetap akan ikuti aturan yang ada. Siapapun yang melanggar ya pasti akan kena. Nah, sekarang ini Pak, ketua juga akan sudah mulai terpasang alat peraga seperti baliho, poster, dan apa-apa semua. Apakah ini juga masuk bagian yang harus ditertibkan saat ini atau harus menunggu peraturan berikutnya? Karena sekarang ini sudah banyak alat peraga baliho ini terpasang di tempat-tempat tertentu di halayak ramai begitu. Oh iya, ini hal seperti ini terserang sudah banyak yang bertanya atau kelangsung datang di Sekretariat Bawaslu untuk mempertanyakan itu. Bagaimana peran Bawaslu untuk mengikuti hal tersebut? Nah, kami sampaikan bahwa tentunya ya kembali lagi kami akan tetap berpedoman mengikuti setiap aturan yang ada, setiap tahapan. Nah, terkait dengan baliho dan poster-poster yang sudah terpasang sekarang di beberapa titik, kami tidak, yang jelas kami di Bawaslu belum bisa untuk berbuat lebih banyak. Artinya, rana kami itu belum bisa masuk di situ, tetapi karena kita memperhatikan etika, estetika, dan penataan kota, khususnya lingkungan hidup, kami dari Bawaslu sudah bertemu dengan pihak terkait khususnya dinasih lingkungan hidup. Kami mempertanyakan adakah perda atau peraturan bupati yang mengatur terkait dengan penataan atau penempatan baliho-baliho ataukah poster yang dipaku di pohon, diikat di tiang listrik, diikat di tiang telepon, dan dipasang di tempat-tempat yang mungkin terlarang. Tetapi, sampai hari ini, kami belum mendapat informasi dari Pemda terkait dengan apakah ada perdanya atau peraturan bupatinya. Karena disitulah rujukan kami untuk menyampaikan ke dinasih yang bersangkutan, sehingga ketika ada aturan yang mengatur, itu kami akan tunjukkan, oh ini yang dilanggar, ini yang tidak. Sehingga dinasih yang terkait akan bekerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban itu. Tetapi sampai sekarang, kami belum tahu apakah ada aturan di Pemda atau tidak. Cuma, kami sudah melakukan satu langkah untuk menyurati partai politik, itu sebatas penyampaian dari Bawaslu secara umum bahwa tolong diingat, tolong diperhatikan terkait dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. khususnya terkait dengan poster atau kabaliho atau apa semacamnya yang dipaku di pohon. Nah, itu kan terkait dengan lingkungan hidup. Nah, ini langkah kami untuk menyampaikan kepada partai politik dan itu kami sudah laksanakan. Nah, jadi intinya di sini bahwa sekarang tentunya Bawaslu Teraja Utara belum bisa berbuat banyak terkait dengan poster-poster itu atau baliho. Yang nanti setelah penetapan calon tetap tanggal 23 September, tiga hari berikutnya baru masuk tahapan kampanye, baru di situlah. Rana Bawaslu akan bertindak, mengeluarkan rekomendasi kepada KPU, KPU berkoordinasi dengan Pemda Setempat dalam hal ini Pamung Praja, berkoordinasi dengan pihak keamanan, tentunya kami juga kita akan turun bersana untuk menertibkan semua, baliho, spanduk, poster yang sedang, yang sudah terpasang sekarang. Nah, karena seperti pada peraturan KPU yang lalu, ya mudah-mudahan tidak berubah, pada pemilihan bupati, wakil bupati maupun gubernur, itu baliho, spanduk, poster itu, alat peraga kampanye itu dicetak oleh KPU. KPU yang mengadakan, nanti setelah itu diadakan, di peraturan KPU, mudah-mudahan tidak berubah, nanti disampaikan kepada pasangan calon yang mengikuti kontestasi pilkada itu, akan disampaikan, misalnya, yang dibolehkan, yang dicetak oleh KPU sekian persen, yang dibolehkan ditambah oleh pasangan calon sekian persen. Sehingga, kemudian juga ditentukan, lokasi-lokasi penempatan alat peraga kampanye itu, tidak sembarang tempat. Dan itu akan ada SK dari bupati nanti, tapi mungkin rananya KPU untuk itu. Satu, yang terakhir juga ini Pak, terkait dengan pengawasan Bawaslu di pelaksanaan pilkada ini, apakah nanti temuan di lapangan ini hasil temuan Bawaslu, atau laporan masyarakat yang harus ditindak, atau nanti temuan Bawaslu sendiri untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang ada? Ya, tentunya ini, apa namanya, tugas Bawaslu itu adalah melakukan penanganan pelanggaran, baik temuan maupun laporan. Artinya temuan yang ditemukan oleh penyelenggara pengawas Kani. Kalau laporan, itu adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat, tim pasangan calon, atau apa. Nah, tentunya saya kira ini harus berberengan. Ada laporan masuk, kemudian juga ada temuan dari teman-teman pengawas Kani. Tetapi tidak bisa dikita pungkiri ya, kami terserang, tidak bisa dipungkiri bahwa kemungkinan masyarakat itu takut datang melapor di Bawaslu. Karena mungkin mereka takut dia tidak mau repot, dipanggil, memberikan keterangan, atau semacamnya, atau takut keamanan mereka bahwa nanti yang dilapor itu tahu bahwa dia yang lapor. Nah, ini kan menjadi konflik sosial lagi. Nah, kami dari Bawaslu meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan takut, ini rahasia, ini kan rahasia yang harus kami pegang, tidak akan menyampaikan siapa yang melapor, siapa yang melaporkan, siapa yang dilapor. Nah, ini yang menjadi konsen kami, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan apa namanya, jangan takut melapor di Bawaslu. Tapi ini juga menjadi catatan. Ketika ada orang datang melapor, tetapi mereka takut, ini akan bisa saja Bawaslu atau Panmas di setiap tingkatan itu menjadikan temuan. Jadi, Panmasi Jamatan itu atau Kebawaslu Kabupaten ketika takut untuk diproses dan takut melaporkan, tetapi dia bercerita sendiri, bercerita, nah ini akan menjadi rana kami untuk melakukan penelusuran. Ketika kami melakukan penelusuran, dan di situ kami bisa duga bahwa ini ada dugaan pelanggaran penilu, ini akan menjadi temuan dari Bawaslu. Jadi, yang akan melapor tidak melapor lagi, karena sudah menjadi temuan. Jadi, dua-duanya kita berparengan, kita jalankan sama-sama seperti itu. Oke, ya, terima kasih Pak. Ya, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara yang memaparkan terkait dengan pengawasan yang akan dilaksanakan pada pilkada tahun ini yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Sebenarnya masih banyak nih Pak yang harus kita cerita-cerita terkait dengan pelaksanaan pengawasan cuma karena waktu dan kesibukan Bapak juga. Jadi, terima kasih atas waktunya. Ya, demikianlah program Isu Dialog kali ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di program Isu Dialog berikutnya. Terima kasih telah menonton!